Intro Memang agak jauh rentan waktu dari gue terakhir review GoPro 9 Dan sekarang gue beli ini GoPro Hero 10 Black Nah, selama ini gue udah pake sekitar seminggu ya Mulai dari pemakaian biasa, hyperlapse, timelapse, dan juga selama segala macem Dan kali ini giliran gue untuk menceritakan gimana pengalaman gue menggunakan GoPro Hero 10 Dan sebelumnya jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share video ini Kalau kalian suka, tetap patengin terus di Yuzon, Indonesia Oke, gue beli GoPro Hero 10 ini dengan harga 8,5 juta rupiah Itu di dalamnya sudah termasuk baterai 2 buah Kemudian juga ada 1 kabel Type-C untuk charging Lalu juga ada add-on untuk tempel di dashboard Lalu kemudian juga GoPro Hero 10-nya Dan itu semua dimasukkan ke dalam 1 tas kecil Panjang berwarna hitam Dan itu cukup memudahkan gue untuk membawa GoPro ini kemana-mana Dan yang pertama, gue lihat dari segi desain ini gak jauh beda juga dengan GoPro 9 ya Ya, kalau gue lihat, baca-baca, browsing-browsing tentang GoPro Hero 10 ini Ini gak jauh beda spesifikasinya dengan GoPro Hero 9 Ya, beda-beda tipis sih Ada kenaikan mungkin sekitar 1%, 1%, baterai 1%, dan lain sebagainya Nah, kita berbicara tentang gambarnya di sini Atau apa hasil atau videonya terlebih dahulu ya Kita tahu bahwa GoPro ini termasuk sebagai action camera atau kamera aksi Yang merupakan kamera yang bisa dibawa untuk kegiatan-kegiatan outdoor ya Tapi menurut gue, GoPro Hero 10 atau daun GoPro-GoPro yang lain juga Sebetulnya bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari Seperti vlogging, liburan kemana-mana Gak harus melulu untuk kegiatan atau olahraga outdoor, outbound ataupun olahraga ekstrim Dan sama seperti GoPro Hero 9 juga Di sini kita sudah, GoPro 10 Hero ini sudah mencapai 5K 5K, lalu untuk kualitas terendahnya itu di 1080 Dan juga untuk pilihan untuk lensanya ini ada Superview Kemudian juga ada Wide, kemudian juga ada Linear Kemudian juga ada Linear dengan Level Horizon Dan yang terakhir itu Narrow Nah, kemudian untuk pilihan 5K-nya ini ada 5K Cinematic juga Ini juga keren sih Dan beberapa hasil dari video yang gue gunakan ini Yang gue tangkap ya Ini benar-benar keren sih Seperti timelapsenya juga Lalu juga hasil video sinematiknya, hasil video 4K-nya Untuk pengaturan-pengaturan Sama halnya seperti GoPro Hero 9 Di sini nggak jauh beda Nggak jauh beda sama sekali Gue makin bertanya-tanya Kenapa GoPro atau mengeluarkan Seri 10 ini sementara untuk hasil Dan fitur-fitur lainnya juga sama Kecuali mungkin ada Pengaturan lain Yang ada di aplikasi Quick Untuk GoPro Hero 10 ini Dan ketika kalau sudah update firmware Dan segala macam itu fitur-fitur Banyak juga memudahkan Kita menggunakan smartphone kita Untuk mengontrol dari GoPro Hero 10 ini Mulai dari menangkap foto Mengambil foto Kemudian mengambil video Timelapse Dan juga bisa live streaming Banyak sekali pilihannya Ada YouTube, Facebook, dan lain-lain sebagainya Gue juga suka dengan tampilannya Yang dual screen Satu di belakang yang gede Kemudian di depannya untuk tampilan Ketika kita Dengan mengambil video Atau foto selfie Ini tampilan di depannya Itu juga bisa kita atur Sesuai dengan yang kita inginkan Apakah narrow Atau sesuai dengan kondisi Yang ada di layar belakangnya Ini cukup membantu kita Untuk mengetahui posisi kita Ketika sedang selfie Dan yang menariknya lagi Yang menarik perhatian gue adalah Untuk sensitivitas touchscreennya Ini gue rasa lebih sensitif Dari GoPro Hero 9 Dan disini juga Untuk video performance Ada tiga pilihan Yaitu untuk maksimum video performancenya ini Ada untuk maksimum ini Jadi ini memudahkan Dan juga memaksimalkan Performa video Pengambilan gambar dan foto Dan ini cukup memakan baterai juga Kemudian untuk di opsi kedua Yaitu ada extended battery Dimana video resolusi Atau resolusi video itu Bisa dibatasi Sehingga bisa menghemat baterai Lalu pilihan yang ketiga ini adalah Ada opsi untuk tripod Atau stationary video So Buat pengguna GoPro Hero 9 Gue saranin sih Nggak usah ya Nggak usah untuk beli GoPro Hero Atau upgrade Ke GoPro Hero 10 ini Kenapa? Karena ini beda-beda tipis lah GoPro Hero 9 Masih juga bisa menyamai GoPro Hero 10 Dari segi gambar Kualitas segala macemnya Ini masih sama ya Dan beda-beda tipis aja Kemudian untuk Yang belum menggunakan GoPro Boleh Gue saranin juga Untuk langsung beli GoPro Hero 10 Karena dari segi Harga juga Nggak jauh-jauh amat sih 8,5 juta rupiah Ya worth it lah Oke So Itu tadi cerita gue Yang nggak banyak sih sebenernya Oke Kalau misalkan lo suka video ini Jangan lupa klik like subscribe Dan share video ini ke teman-teman lo semua Dan kalau tidak suka Silahkan kasih tanggapan di bawah komen Ya di komen bawah dua ini Dan jangan lupa juga Stay health Dan gue Yudhud Pramit Bye Sub indo by broth3rmax